Intro Terima kasih Pemirsa masih bersama kami di Basnas TV Guna memberikan kemudahan masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah secara digital Badan Amil Zakat Nasional meluncurkan Basnas Hub Semua wadah kampanye untuk beramal di laman kitabisa.com Berikut informasinya Diresmikan secara simbolis di Mall Kota Kasablangka pada 16 April oleh pimpinan Basnas RI Ahmad Sudrajat Basnas Hub merupakan akun resmi Basnas Republik Indonesia Sebagai upaya memaksimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah yang ditunaikan oleh masyarakat Melalui Basnas Hub, masyarakat dimudahkan untuk berdonasi melalui kampanye digital Pada program-program unggulan Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten, dan Basnas Kota seluruh Indonesia Dana yang terkumpul dari suatu kampanye akan disalurkan oleh Basnas Kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran Dengan dikelola pada prinsip tiga aman, yakni aman CRI, aman regulasi, dan aman NKRI Kita baru saja melaksanakan kick off tentang Basnas Hub ini Mengapa kita menggandeng Basnas daerah? Karena memang ini merupakan tugas kita Yaitu saling merajut kekuatan Dan kita tentunya ingin membantu percepatan terhadap proses pengumpulan di Basnas-Basnas di daerah Karena tidak bisa kita pungkiri Ada Basnas daerah yang memang daerah minus ya Itu harus kita support Nah salah satunya dengan Basnas Hub ini menjadi media untuk men-support teman-teman di seluruh Indonesia Penggerak zakat Untuk mereka mendapatkan juga informasi Kemudian men-share ataupun melakukan campaign untuk program-program strategis mereka di daerah Sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dan teman-temannya ada di diaspora di luar negeri Itu bisa menyalurkan dan membantu dan bersinergi dengan Basnas-Basnas daerah Sehingga mereka kuat kemudian penyalurannya juga bisa memberikan manfaat yang banyak Sehingga masyarakat dimanapun kita berada Itu mendapatkan kemanfaatan dari keberadaan Basnas di seluruh Indonesia Harapannya memang di bulan Ramadan ini Untuk Basnas Kabupaten Bogor Ini ingin mencapai 1 juta bujaki Asumsinya kalau misalnya 1 juta bujaki dengan mereka bayar Jakarta Pitra saja Per orang 37.500 Berarti pencapaiannya bisa 37,5 miliar Seperti itu Jadi sebenarnya target-target yang bukan awang-awang ya Dengan harapan memang bisa terhimpun dan tercatat Kan yang ini kan tercatatnya itu kan Terhimpun dan tercatat dan juga terselurkan dengan baik Itu harapannya untuk di bulan Ramadan ini Basnas terus berinovasi untuk mendorong penguatan zakat, infak, dan sedekah Dalam sektor digital Dengan turut berkolaborasi bersama lebih dari 80 mitra platform digital Sehingga semakin memudahkan masyarakat untuk berbagi kebaikan kepada sesama Demikian pemirsa informasi hari ini Saya Muti Alfrida pamit undur ini Wassalamualaikum Wr Wb